Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas soal ANPK SMP tahun 2021. Mari kita ke ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Asis FD. Kali ini kita akan membahas soal simulasi ANPK tahun 2021. Perhatikan formasi burung berikut. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan. Jika jumlah barisan dalam formasi burung berikut adalah 12, tentukan A. Suku ke-12 atau banyaknya burung pada barisan ke-12. Kemudian yang B. S-12. Banyaknya burung dalam formasi tersebut. Oke, kita bahas dari yang mencari burung pada barisan ke-12. Perhatikan pola barisan burung yang terbang sebagai berikut. Pada baris pertama ini adalah pemimpinnya. Jadi hanya ada satu burung. Kemudian pada barisan ke-12 berarti kan dihitung ada tiga burung yang terbang. Dan pada baris ketiga dihitung ada lima burung yang terbang. Kemudian pada pola ke-4 di sini ada tujuh burung yang terbang. Pertanyaannya, tentukan banyak burung pada barisan ke-12. Ini adalah pelajaran pola bilangan ya. Materi kelas 8 matematika. Oke, kita mencari U-12. Kita memiliki model. Boleh dari suku pertama, boleh dari suku kedua. Misal kita beranjak dari suku pertama. Jadi untuk menuju ke-12. Kita asalnya dari pola pertama. Maka harus meloncat berapa? 11 loncatan. Saya ulangi. Untuk menuju pola ke-12. Dari model U-1. 1 ke-12. Jadi harus meloncat 11 loncatan. Loncatannya adalah ini. Dari pola pertama ke pola kedua bertambah 2. Dari pola kedua ke pola ketiga bertambah 2. Kemudian dari pola ketiga ke pola ke-4 bertambah 2. Ini adalah loncatan. Kita masukkan. U-1 diketahui terdapat 1 burung. Ditambah 11. Loncatannya adalah 2. Kita sederhanakan ya. Kita hitung. 1 ditambah 11 dikali 2. 22 sama dengan 23. Jadi banyaknya burung pada barisan ke-12 adalah 23 burung. Kemudian soal yang B adalah tentukan jumlah burung pada formasi tersebut. Jelas S1 sama dengan 1 burung. Kemudian S2 perhatikan jika ada 2 baris yang kumpul maka jumlahnya adalah 4. Kemudian jika ada 3 barisan burung maka jumlahnya ada berapa burung? 1 ditambah 3 ditambah 5 jumlahnya adalah 9 burung. Kemudian jika terdapat 4 barisan burung ya tinggal ditambah lagi. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Sekarang kita mencari banyaknya burung pada formasi tersebut. S12 sama dengan titik-titik. Kita analisis ya. Pada baris pertama S1nya 1. Berarti 1. Kemudian S2 disini 4. Kita hitung 2 dikali 2. Kemudian S3 disini 4 dikali 3. Kemudian S4 disini 16 berarti 4 dikali 4. Pertanyaannya adalah S12. Maka hasilnya 12 dikali 12 sama dengan 144. Selesai sangat mudah sekali. Terima kasih telah menonton!